Intro Dengan lebih dari 250 juta orang di seluruh dunia bermain sepak bola tak salah jika permainan ini disebut permainan paling populer di dunia Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia Sepak bola adalah permainan pemain Ini adalah permainan pemain sepak bola adalah pertandingan dengan kemampuan pemain bukan pertandingan pelatih Pekerjaan seorang pelatih terutama dilakukan selama sesi pelatihan saja Mereka harus menganalisis kekuatan dan kelemahan tim dan merencanakan sesi latihan yang sesuai Selama waktu pertandingan itu semua tergantung pada pemain Tidak ada permainan tanpa mereka dan siapapun dapat mencetak gol Seperti dibuktikan oleh 102 goalkeeper Timnas Amerika Serikat Tim Howard Semua orang di lapangan memiliki kesempatan untuk menangani bola Semua orang di lapangan memiliki kesempatan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan bola Olahraga lain didorong oleh pelatih Permainan yang mereka sebut dan beberapa pemain kunci di lapangan atau lapangan pada saat itu Tugas pelatih selama pertandingan sepak bola adalah menganalisis dan melihat seperti apa sesi latihan berikutnya Pelatih harus menggunakan kekuatan dan kelemahan yang mereka lihat selama pertandingan kemudian melatih tim mereka sesuai dengan itu Di level pemuda dalam beberapa olahraga Amerika hanya 2 atau 3 pemain di lapangan yang menyentuh bola sepanjang pertandingan Pelatih lebih dari mungkin memutuskan siapa pemain yang memegang bola Selama pertandingan sepak bola remaja yang khas setiap posisi di lapangan memiliki kesempatan yang sama untuk memegang bola Jika pemain tertentu tidak memegang bola itu sering menjadi pilihan mereka tetapi tentu saja bukan pilihan pelatih Kemampuan untuk berinteraksi dengan bola dimana saja di lapangan membuatnya menjadi olahraga yang mudah dan sangat populer Salah satu dari sedikit olahraga dimana tidak ada perbedaan bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang bermain Aturannya sama untuk keduanya, panjang permainannya pun sama untuk keduanya Dan peralatannya sama, jadi sebagai pelatih kita harus ingat itu adalah permainan pemain Ini adalah permainan kreatif, pemain bagus menggunakan imajinasi mereka untuk bermain Ini adalah permainan dunia, seperti kata Pele, ini adalah permainan yang indah Berikutnya mudah dimainkan Pertandingan sepak bola adalah pertandingan yang mudah dimainkan Anda membutuhkan teman, bola, dan ruang Di Trucks & Caicos kita melihat orang menggunakan tanah kosong yang tertutup kerikil dan batu El Salvador menggunakan jalanan, Inggris menggunakan lahan yang ditinggalkan, Belize menggunakan pantai Dan untuk gawang cukup tiang 2x4 meter diikat atau dipaku saja sudah bisa Atau hanya dengan meletakkan beberapa kaos Untuk bola seikat kain lap atau sepak bola tua atau bahkan kelapa sudah cukup Pemain dapat bermain dengan 3 lawan 3 atau 11 lawan 11 Pemain bisa bermain dengan atau tanpa gol Dengan pengecualian pelindung tulang kering tidak ada perataan mahal untuk dibeli Jika seorang pemain bisa bergerak dan menendang, mereka bisa bermain sepak bola Sebuah sasaran bernilai 1 poin, bukan 6 poin, atau 3, atau bahkan 2 poin Anda mencetak gol dan dapat 1 poin Namun itu tidak menjadi jauh lebih mudah Olahraga murah Sepak bola relatif murah dibandingkan dengan olahraga lain Polo misalnya seperti mahal Sepertinya mahal Pertama Anda harus perlu kuda Maka Anda perlu juga tempat untuk menyimpannya dan sesuatu untuk membawanya Semua harus sangat mahal Olahraga layar adalah salah satu olahraga yang juga mahal Amerikan football juga bisa sangat mahal Karena peralatan jumlah pelatih staf dan asuransi semuanya bisa bertambah Sementara sepak bola dimainkan di seluruh dunia Di jalan-jalan, tempat parkir, ruang kosong, pantai, dan di mana-mana Yang Anda butuhkan hanyalah bola dan kaki Anda